Saat ini kita telah mendekati air terjun Bidadari Dengan kontur jalan yang menurun Perlu kehati-hatian Dari jauh terdengar gemuruh air terjun Seolah mengucapkan Selamat datang Untuk kita semua Menariknya Walaupun musim kemarau Air terjun Bidadari Depit airnya tidak pernah surut Namun kita tetap harus waspada Juga berhati-hati Jika berkunjung pada saat musim penghujan Depit air akan lebih besar dari biasanya Tentu kita bisa mencari tahu Dan menanyakan kepada petugas Pengelola kawasan wisata ini Mengenai kondisi keamanan sungai dan air terjun Sungai Oi Marai dan air terjun Bidadari Memiliki daya pikat yang menawan Kondisi vegetasi di sekitar air terjun Masih terjaga Sehingga menambah Keindahan Lingkungan sekitar Nama air terjun Bidadari Tidak terlepas dari legenda Atau cerita turun-temurun Masyarakat sekitar Terima kasih telah menonton Menurut legenda Konon nama air terjun Bidadari ini Diberikan oleh Para peladang Yang berasal dari Wera Terima kasih telah menonton Ladang dari Wera ini Diakini merupakan Kelompok pertama Yang membuka lahan Dan bermukim di desa Kawindai Toi Para peladang ini Setiap kali ada banjir Selalu melihat Air sungai membawa Limbah berupa Sisa jerami Dan jagung cuawut Dan limbah palawija lainnya Padahal diakimi Tidak ada satupun Yang tinggal di Hamparan bukit Di kaki gunung tambura Akhirnya suatu saat Seorang kakek dari kelompok ini Berladang dan beristirahat di tepi sungai Sehingga tertidur Sehingga tertidur Namun sang kakek terbangun Saat mendengar Tanda dan tawa beberapa perempuan Yang sedang mandi Sang kakek peladang itu penasaran Dan menuju suara Namun hingga berjam-jam Sang kakek peladang tersebut Tidak menemukan Pemilik suara Namun hanya terdengar Tanda dan tawa saja Esok harinya Sang kakek bersama Beberapa peladang Berinisiatif Untuk mencari Asal suara itu Jauh ke atas hulu sungai Namun Pemilik suara itu Tetap tidak ditemukan Dan karena kelelahan Akhirnya mereka jatuh pinggisan Saat siuman Mereka telah Berada di tepi Air terjun Air terjun Saat itu Para peladang Mayakini Ini adalah Air terjun Tempat tidak dari Bersukarya Bersukarya Ada kalanya Saat menikmati Di pemandangan Sungai dan hutan ini Kita melihat Adanya burung yang melintas Salah satunya adalah Burung Punglor Kepala Hitam Atau Jotera Doherty Habitat burung ini Ada di hutan basah Terutama yang berdekatan Dengan sumber air Bersukarya Sungpunglor macan Suka mengais-ais Tanah Untuk mencari makanannya Seperti cacing Ulat tanah Dan serangga-serangga kecil Yang berada di daerah lembab Suka mengagumatkan Suka mengagumat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton